Hai guys kembali lagi bersama gua di Saka yang review by the way apa kabar para pemburu film lokal yang nggak main-main nih tonton lumayan buat ngaburit karena kali ini saya membahas sebuah film lokal yang berjudul kultus iblis 2023 dimana film ini mengisahkan sepasang kakak beradik yang kehilangan ayahnya secara tidak wajar namun dari situlah kengerian yang sebenarnya terjadi penasaran dong Oke lah daripada kebanyakan cincong sampai perut salatri mending kita langsung saja ke pembahasannya dan seperti biasa jika kalian suka dengan cel ini silahkan subrek aja biarkah ketinggalan video menerik lainnya dari sekaya film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang bapac-bapac bernama Hamdan yang terlihat panik dan ketakutan setengah edan oh my god melihat sosok kunti ubanan Hamdan yang ketakutan langsung melompat dari loteng namun belum hilang rasa encok Hamdan tiba-tiba dibacok sosok pria bertopeng Jason KW kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Hamdan sabar karena film pun baru dimulai beberapa saat kemudian kedua anak Hamdan bernama Raka dan Naya baru saja pulang kuliah namun Unai pun heran saat melihat noda darah yang berceceran di lantai takut terjadi sesuatu pada si Ayah Unai pun bergegas mengeceknya ya Ayah kenapa nggak ditutup sih jendelannya Astagfirullahaladzim melihat keanehan yang terjadi Unai langsung pergi mencari kakaknya namun di saat itu pula Raka pun panik saat menemukan si Ayah di gudang dengan kondisi yang aneh betapa syoknya mereka saat melihat si Ayah meninggoy dengan cara yang aneh singkat waktu Raka didampingi Pak Ustadz dan juga Pak RT bermata syaringan untuk memandikan jasad ayahnya sesaat kemudian Pak RT memberitahu Raka jika proses pemakaman tak bisa dilakukan malam ini akibat hujan yang deras dan mungkin pemakaman akan dilanjut esok hari lantas apa boleh buat Raka pun hanya bisa pasrah dan naasnya orang-orang yang sedang yasinan pun ikut pulang hingga tinggal Raka dan Naya saja yang menunggui jasad si Ayah di tengah suasana sepi Raka menduga jika kematian si Ayah berkaitan dengan ilmu hitam mendengar hal itu Naya yang muak setelah banyak mendengar gosip-gosip warga meminta Raka untuk berhenti membicarakan hal tersebut dan fokus mendoakan si Ayah yang belum dikebumikan sesaat kemudian saat Raka ingin beristirahat tiba-tiba ia heran saat melihat pintu kamar si Ayah terbuka dengan sendirinya namun baru saja akan dicek situasi semakin sulit saat PLN mematikan lampu tanpa Raka sadari sosok kunti beruban ngejogrog seperti cicak kemudian Raka pun menemukan foto yang diduga kerabat dari Ayahnya sementara itu setelah menyalakan lilin Unai langsung tutup-tutup rumah setelah mengalami kejadian aneh Unai langsung memberitahu Raka tentang sosok yang ia lihat hingga di tengah keheranan tiba-tiba Sontak mereka pun syok parah saat jasad si Ayah tiba-tiba hilang Bak dikamui ke dimensi lain di tengah keanehan yang terjadi Raka pun menunjukkan barang-barang yang ia temukan di kamar si Ayah dimana ia yakin jika semasa hidup si Ayah selalu melakukan ilmu hitam tanpa sepengetahuan mereka hingga setelah mengecek foto Raka pun merasa jika foto keluarga ini adalah satu-satunya cara untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada si Ayah Raka pun mengajak Naya untuk pergi ke kampung halaman si Ayah di desa Rangu guna mencari tahu asal-muasal keanehan ini terjadi sesampainya di perbatasan desa Raka yang akan mengecek Maps merasa bosan saat lagi-lagi adegan susah sinyal dipakai sutradara dan saat Raka menemukan papan desa Rangu ia pun mengajak Unai untuk memulai perjalanan saat bertemu seorang wanita desa bernama Ayu Raka langsung menanyakan alamat neneknya yang bernama Rajimah dan untungnya Ayu tahu ia pun langsung mengantarkan mereka ke rumah Mbah Rajimah desa ini emang jauh dari jalan raya ya siapa kamu? sontak Naya pun merasa gelah saat seorang ibu-ibu aneh memberikan jigong di wajahnya di tengah kepanikan Naya meminta kakaknya untuk pulang saja akan tetapi Raka menolak karena sebentar lagi mereka akan tiba di rumah Mbah Rajimah kami gak pernah bertanya ini rumahnya Mbah Rajimah setelah cukup jauh berjalan ceker mereka pun tiba di depan rumah neneknya lantas Ayu meminta izin untuk pamit akhirnya mereka bertemu dengan Rajimah yang dikenal sebagai sesepuh di desa ini lantas sambil menunjukkan foto Raka pun mengaku sebagai anaknya Hamdan melihat hal itu si Mbah langsung mengajak mereka masuk itu wedang secang di dalam rumah Raka memberitahu si Mbah jika kemarin ayahnya meninggoy secara tidak wajar tak cuman itu jasadnya hilang sepak ditelan dimensi lain setelah digerayangi kuntilanak ubanan mendengar hal itu si Mbah pun berkata jika dulu Hamdan memang menganut aliran sesat sebelum pergi merantau ke kota di tengah rasa penasaran si Mbah menyarankan mereka untuk tinggal serama beberapa hari untuk mengetahui semuanya karena kebetulan dua hari lagi ada sebuah perayaan panen desa mendengar hal itu mereka pun sepakat untuk tinggal beberapa hari sesaat kemudian Nayang akan beristirahat di hampiri Raka yang menitipkan jimat milik si ayah untuk disimpan Naya di tengah kelelahan Naya pun berkata jika ia ingin tidur sebentar untung saja semua itu hanyalah mimpi di tengah ketakutan Naya tiba-tiba ngide dengan mengenakan kalung jimat milik ayahnya lagi-lagi Naya mengalami hal yang aneh dengan terbangun di wilayah hutan di tengah keheranan tiba-tiba saja ia mendengar suara si ayah meminta tolong dari arah goa betapa Hera nyeraka saat melihat adiknya Molor di luar saat simbah datang ia pun mengajak mereka makan bersama apalagi menu hari ini adalah sup daging hingga saat makan Naya yang mengalami mimpi aneh bertanya apakah di desa ini ada sebuah goa namun belum sempat menjawab simbah pun kedatangan seseorang yang mengajaknya pergi ke suatu tempat dirasa ini kesempatan Naya yang penasaran berniat mengajak Raka pergi ke hutan dan mencari goa yang ada di mimpinya singkat waktu setelah cukup jauh apruk-aprukan Raka yang tak menemukan goa meminta Naya untuk pulang saja akan tetapi Naya yang merasa ini sebuah petunjuk tetap bersikeras untuk mencarinya Sontak Naya pun kaget saat si kakak hilang entah kemana begitu pun dengan Raka tiba-tiba saja ia berada di wilayah goa yang sempat adiknya ceritakan Sontak Raka pun kaget saat menemukan kepala Orok di atas meja Sontak Raka pun kaget saat menemukan kepala Orok di atas meja kembali pada Naya ia yang kebingungan mencari Raka terlihat kembali ke desa dan berniat menanyakannya pada Ayu Mbak Ayu permisi Sontak Naya pun syok parah setelah melihat Ayu yang sedang memotong-motong daging Orok Saat kembali bertemu si ibu aneh Naya pun diminta untuk mendengarkan penjelasannya namun Naya yang ketakutan langsung kabur Di malam harinya Naya yang masih berada di hutan kembali mencari kakaknya Suek sekali Naya yang lengah malah terprosok dalam jebakan bagong Seketika kelapa berubah menjadi kepala ayahnya Namun di tengah kepanikan untungnya seorang petani kelapa datang dan menolong Naya Dirasa berbahaya sendirian di hutan Naya pun diantar Dayat menuju rumah Rajima Hingga sesampainya di desa Dayat yang akan membantu Naya pergi dari desa ini meminta Naya untuk ketemuan di gerbang desa di jam 3 pagi Namun tanpa sepengetahuan siapapun Betapa syoknya Naya saat melihat si kakak tiba-tiba sudah berada di rumah Sembari asik memakan daging Ia pun merasa aneh karena sebenarnya Raka tidak doyan makan daging Di tengah keheranan Naya pun diminta si Mbah untuk makan sebelum tidur Sontak Naya pun syok parah Saat mengetahui jika daging yang dimasak oleh si Mbah merupakan daging orok Sambil menahan rasa mual yang ekstrim Naya pun izin pergi ke kamar Di jam 3 kurang Naya yang akan pergi terlihat mengemasi barang-barangnya Kemudian ia pun berencana mengajak Raka secara diam-diam Namun belum sempat membangunkan si kakak Ia pun heran setelah mendengar suara komat kamit di kamar si Mbah Sirno 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 Oh my god Najis sekali Seperti diguna-guna Si kakak pun terlihat menuruti keinginan si imbah Yang ingin merasakan cacing muda miliknya Melihat hal itu Naya pun bingung harus berbuat apa Dan seketika ia merasa lemas Kemudian sin beralih pada Dayat Yang resah menunggu Naya Namun seketika Dayat pun heran Saat melihat Ayu yang sedang menyalakan api Ternyata Ayu sedang membakar baju bayi anaknya Namun bisa kita lihat Betapa sedihnya Ayu saat kehilangan sang buah hati Apakah daging tadi adalah bayinya Ayu? Kembali pada Naya Melihat si imbah tertidur Setelah puas mengadu kakaknya Naya yang penasaran langsung mengecek sesajen di kolong dipan Mendengar sesuatu di luar Naya langsung mengeceknya Rupanya Raka yang keserupan sedang memakan ayam kampung hidup-hidup Namun untung saja datang si ibu-ibu aneh yang langsung menolong Naya Setibanya di dalam Naya berencana mengajak Raka untuk segera pergi dari tempat ini Dan di saat si imbah datang, ia pun berkata jika semua ini disebabkan oleh Hamdan yang menganut ilmu hitam Hingga membuat desa ini dikutuk Hingga mereka harus menumbalkan beberapa orok agar terhindar dari iblis yang bersekutu dengan Hamdan Namun kini si imbah merasa tenang Karena dengan adanya Raka dan Naya Si imbah bisa melakukan ritual pemulihan agar terlepas dari kutukan Karena jika tidak, iblis tersebut akan terus meneror untuk selamanya Akan tetapi Naya bersikeras menolak dan memutuskan untuk pulang Sontak Naya pun kaget saat si kakak yang hilang entah kemana Setelah melihat kejadian itu Simbah pun menegaskan Naya untuk ikut melakukan ritual esok hari Sebagai upaya pembersihan Di kesokan harinya dengan setelan putih-putih Simbah mengajak Naya ke sebuah goa tempat ritual dilaksanakan Mendengar hal itu Naya dan Raka hanya bisa menurut Sampainya di mulut goa Sontak Naya pun kaget Karena goa ini persis seperti di dalam mimpinya Sontak Naya pun heran setelah melihat golok yang telah dipersiapkan di atas meja Juga orang-orang yang mengenakan topeng Jason KW Lantas imbah berkata jika golok itu akan digunakan untuk memotong leher kalian Ternyata si RT Saringan adalah anteknya Simbah Dan kedatangan mereka ke tempat ini sudah direncanakan Dan kini Simbah yang akan melakukan ritual pada Raka Meminta si RT untuk mengurung Naya terlebih dahulu di dalam gubuk Betapa konyolnya yang nonton Sesulit itukah kabur dari gubuk rewet Kembali ke goa Simbah dan pengikutnya memulai melakukan ritual pada Raka Kembali pada Naya yang berusaha meminta tolong Di tengah persembunyian Dayat yang merasa akan ketahuan berkata jika ia akan mengalihkan perhatian Sementara Naya diminta untuk menemui ibunya dengan mengikuti tanda kain putih yang terikat di pohon Di rasa situasi sudah aman Naya pun bergegas pergi mengikuti tanda kain putih Rupanya ibu-ibu aneh ini merupakan emaknya Dayat bernama Bueton Lalu ia pun menanyakan keberadaan Dayat karena seharusnya Naya datang bersamanya Lantas Naya berkata jika saat ini Dayat sedang dikejar oleh pengikut si Mbah Sesat Di tengah kesedihan Naya menanyakan rahasia besar apa yang disembunyikan desa Rangu Dan juga apa benar ayahnya adalah penganut sekte sesat Hingga membuat desa ini dikutuk Mendengar hal itu Bueton pun menjelaskan jika sebenarnya orang-orang di desa Rangulah yang sedari dulu Sudah menyembah sosok iblis yang berwujud kuntilanak ubanan Dan ayahnya Naya sebenarnya adalah orang baik yang ingin terlepas dari adat desa Rangu Dimana dalam ritual itu mereka akan melakukan perkawinan sedarah Dan orok-orok yang terlahir cacat akan dikumpulkan guna dijadikan tumba Lalu Weton menambahkan Jika bayi hasil perkawinan sedarah lahirnya sempurna Ia akan dijadikan penerus untuk menyimpan inang si iblis di dalam tubuhnya Kemudian Sin memperlihatkan ayahnya Naya Yang kabur membawa kedua anaknya yang masih bayi Agar bisa hidup normal seperti manusia pada umumnya Dan ternyata Bueton lah yang membantu Hamdan keluar dari desa ini Hamdan pun merasa sedih jika kedua anaknya ini akan dijadikan inang si iblis di kemudian hari Lantas Bueton memberikan jimat pada Hamdan Untuk mencegah si iblis mengendus keberadaan mereka Akan tetapi jimat itu hanya berlaku selama 21 tahun saja Kembali pada Raka yang akan dijadikan inang Rupanya ritual ini gagal Dirasa penyebabnya adalah Naya yang masih hidup Ia pun memerintahkan pengikutnya untuk segera menghabisinya Namun di saat itu pula Antek-antek si imbah mengatakan jika Naya telah kabur Akibat dibantu oleh Dayat Mendengar hal itu si imbah yang murka langsung memerintahkan pengikutnya Untuk mengeksekusi Dayat Malang sekali Dayat pun harus tewas dibakar orang-orang sesat Kembali pada Naya Ia pun menunjukkan jimat milik Hamdan pada Weton Setelah dicek Rupanya jimat ini yang dulu ia berikan pada Hamdan Lantas setelah Weton memperbaharui jimat tersebut Naya pun mempunyai sebuah rencana untuk membinasakan para pengikut sesat di desa ini Betapa senangnya Naya saat bertemu dengan Raka Lantas Raka pun mengajak Naya untuk segera kabur sebelum mereka mengejarnya Namun sesaat kemudian Naya pun panik saat Raka malah kembali mengajaknya ke goa Dan rupanya Raka masih dalam pengaruh guna-guna si imbah Dan berhasil menggiring Naya kembali ke goa Saat Naya terpojok Ia pun berniat melakukan sesuatu dengan jimat yang ia bawa Akhirnya Naya pun berhasil menghabisi si imbah dan juga pengikutnya yang kelimpungan mendiskon umur Kemudian Naya langsung membawa si kakak pergi dari tempat ini Di kesokan harinya mereka pun akhirnya tersadar di perbatasan desa Melihat mobil koblak Naya pun meminta tebengan untuk sampai ke terminal bis Terima kasih pak Akhirnya selesai Singkat cerita beberapa bulan kemudian Terlihat Raka sedang dalam perjalanan bersama teman-temannya dalam acara camping kuliah Oh my god Bagaimana bisa Raka kerasukan iblis dan menghabisi semua teman-temannya Oh my god lagi Rupanya ketika mereka nebeng naik koblak Raka kembali kerasukan dan menghabisi Naya dengan tusuk ikan Dan dibuang di bawah jembatan Hingga akhirnya si iblis benar-benar bersemayam di tubuh Raka Bagaimana film yang cukup mengerikan bukan? Intinya gini Desa Rangu memiliki penduduk yang sesat dengan menyembah iblis Guna mendapat kesejahteraan Hingga melakukan perkawinan sedarah dan menumbalkan orok-orrok yang cacat Namun jika ada orok yang lahir sempurna Ia akan dijadikan inang oleh si iblis Dan menjadi pemimpin sekte seperti si imbah Dan ketika ayahnya Naya memutuskan untuk kabur Si iblis tetap mengincarnya karena Naya dan Raka adalah anak sempurna Yang ingin dijadikan inang oleh si iblis Namun harus satu saja Karena kalau keduanya masih hidup tentu tidak bisa Hingga setelah Naya dihabisi Si iblis pun benar-benar bersemayam di tubuh Raka IMDb untuk film ini adalah 5,3 Dan menurut saya yang cocoklah diberi nilai 6,0 Mungkin segini saja Review dan pembahasan film Kultus Iblis 2023 Jangan lupa like share dan subjek Supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari sekayang Thanks for watching and see you on next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax